Hai patikan offline aja Kak ya nggak boleh nanti ada yang rekam atau apa gitu kan jadi sayang banget baju lo tuh di kursi yang warna putih ini anduk Oh biasa lah anak cowok kan gantung baju lo tuh di kursi aja di teker aja empat ebong-bong-bong diapain Bang Adam pas mimpi tiket koplenya enggak aman enggak aman Bro enggak aman gua enggak dapet terus ke calo juga harganya enggak ngotak Bang Adam gak single forever kan statusnya single statusnya single tapi banyak aduh 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 sehat selalu kamu sehat selalu juga Cika itu di Kalibata yoi gue di Kalibata boh nggak nonton Suga saya tidak suhu bukan tidak suka ya gue tuh nonton konser tuh kalau yang suka banget gitu loh mungkin kayak Coldplay gua emang suka lagu-lagunya suka banget gitu kan Hai tapi untuk personality app untuk personally enggak yang ngeidling banget sih Bang Gunung Batur Bali udah pernah dibahas belum sih lah kita sudah pernah kesana liburan di Gunung Batur Selamat datang kawan-kawan di live gabut saya tapi hebat loh masih ada yang online 83 thank you banget gua kira Instagram gua udah mati loh nggak ada yang nonton gitu kan kapan serang si hijau belum tahu Bro Hai nunggu waktu aja sampai di apartemen tinggal sama siapa sama Jidan Hai sama temen aku jalan-jalan ke pantai Bali udah nanya yang ke selatan kapan boh nah kakak kapan nih tidak mungkin tidak mungkin Hai pabrik gula cirebon Kak datangin langsung ya sih kali ya Hai pepnya merek apa aku tuh pecinta Kaliburn aku always pakai Kaliburn Hai Bobokul TV Rift free five yoi jadi rencananya gua bakal bikin segmen khusus lagi di Bobokul TV itu kayak cerita-cerita horror gitu loh jadi buat lu semua yang punya pengalaman horror mungkin gitu kan bisa sharing-sharing bisa gua undang studio buat masuk ke konten gua gitu tahu lanjut kapan Bang ke macu-picu kayaknya lebih enak tuh kayaknya langsung ngehajar ini deh ngehajar apa namanya ngebahas tentang Anunnaki sih kamu maraton nonton dea seminggu aku mimpi buruk aduh kenapa Hai first content Bobokul TV kembaknya apa nih belum tahu serisan gue harus nyari editor lagi gue juga mau fokus short content jadi buat temen-temen yang punya kenalan editor mungkin murah meriah editor freelancer aja yang bisa ngerjain dari rumah tuh boleh banget kenalin ke gua gitu jadi gue tinggal ngirim file-nya doang nanti biar dia ngedit gitu merapi udah tuntas belum sih kok tidak ada bantai-bantai 42 nya buat yang nonton sih sebenarnya sih apa ya merapi itu adalah tempat kayak yang nggak akan habis gitu loh dalam artian kita bersihin pasti akan ada datang lagi gitu loh tapi seenggaknya seminimal-minimalnya kita udah ya mengurangi lah beberapa kubu kiri gitu loh ah kasus Freddy Sambo Wah nanti saya hilang Bang Willy udah nikah belum sih Bro Willy tuh setau gue udah cerai jatuhnya jadi sekarang dia single tenang cowok-cowok dia tuh single-single semua cara ganteng kayak gini gimana Bang kalau saya ganteng sudah banyak ceweknya nanti aku op lagi ya Kak Dem ada sedikit notes tentang Anunnaki Kak siap Bro siap gue lagi nyari sih entah koleban atau apa yang bener-bener ngerti banget atau mempelajari banget tentang Anunnaki sih kita kayak Q-less gitu loh takutnya kita main IT-IT aja kita nggak tahu ini namanya siapa ini siapa ini siapa gitu kan Kak Bo kisahku banyak nih diundang nggak boleh boleh nanti itu ya kiri nanti aku mau buat formatnya dulu kirim ke email kalau Bang Adam udah nikah belum 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 tahu bang kapan nikah mailin kenapa nanyanya nikah mailin ya padahal ko mailin tuh nggak ada apa-apa dan kayaknya tuh mustahil bingustajab gitu loh ko mailin Hai sih nanti nih yang ada nih kalau ko mailin ya hidup saya tidak tenang teman konten baru Bang tentang kapal Aura Medan boleh juga sih tuh Bang kapan punya istri pacar aja nggak ada sekarang lagi banyak hal-hal mistis yang tradi indosarani kenapa ngebahas di YouTube short atau rails itu udah ada sih short tapi itu kayaknya lebih bakal ke tim DA deh gue nggak tahu kalau gue sendiri love head Aileen Bow gitu Bow gombalin Aileen tapi Aileen tuh lucu kalau digombalin makanya sering aku gombalin bang kapan nikah sama Bang Adam reinkarnasi kabu apa sih kalau katanya Aileen ya katanya Aileen aku tuh dulunya orang Korea orang Korea gitu kan tapi agak-agak mirip sih sama kehidupan aku sekarang kalau katanya dia tuh dulu aku tuh dulu orang Korea tapi kayak kerja di pemerintahan tapi yang bukan ngejabat tinggi gitu loh karena prinsip hidup aku tuh kayak life balance gitu suka pergi ke gunung gitu kan ngeliatin pemandangan gua banget lah pokoknya lah kirimannya kemarin gimana bang bang bahas hambalang bro waduh kapan kita potoran lagi bang anjay kak Boyo main ke gunung padang di noise kuota di batasi ya kak sama mojoin udah sold out nah sebenernya di noise itu tuh tadinya kita kuota 300 doang akhirnya per minggu kemarin yang pas merapi itu kita udah tambahin jadi 500 dan tetep sold out so thank you banget the clients keren bang gua coba collab sama wah susah cita prima udah di Bali setau aku hello 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 bang baper gak sih sama Aileen boro-boro bro udah takut duluan gua sama Aileen dia ada rencana collab gak untuk sekarang sih belum ada rencana lagi sih ada beberapa yang mau ngajak collab tapi susah di tanggal sama waktu sih jadi mungkin kalo buat temen-temen yang punya kenalan collab gitu kan kak Boyo interview sama Pimeo kemarin gimana rasanya rasanya luar biasa sih aku belum nge-post ya nanti aku coba post deh kak Boyo collab sama kak Sarah Wijayanto pengennya gitu tapi ya gitu lah kalo enggak bahas sekre di Kemang wah itu banyak itu tuh sekre di Kemang nih kayaknya udah gak pernah di undang-undang lagi nih ke anak Garuda nih aduh kapan nih kumpul-kumpul boleh dong kangen-kangenan nih kamar api aku gagal nonton gar-gar gaptek iya loh kemarin kan laku ya 500 tiket tapi yang nonton cuma 420 loh itu 80 nya kemana gak bau Bobo TV nanti bahas apa jadi gak tau sih rencananya yang udah pasti aku bakal bikin kayak cerita horor gitu aja sih tapi orang yang nyeritain atau enggak gimana nanti coba aku kulik-kulik lagi deh rencananya segitu jadi lebih ke arah ya turun kelas sih Dea kan kelasnya disini yang ngebahasnya Angel apa nanti aku ngebahasnya Pocong dan lain-lain gitu tapi ya incaran aku segmen lain sih segmen lebih general sebenarnya gitu salam buat Kak Bo dan tim dia siap siapa Kak Selena maksudnya bahas Jenny sama Taehyung Kak nah kayaknya gua bakal balikin lagi tuh Kego Kpop Indigo gitu kan tapi gak tau lagi nyari Indigo nya siapa nih yang mau collab bareng gitu lagi mencari lah temen-temen yang Indigo-Indigo yang asik gitu kan kelop sama SGN Bang Kak nanti ya Insya Allah gua masih benar sama Ratu Hijau ya begitu bro makanya kumpul-kumpul lah nanti kita banyak cerita nih kapan nih AGI AGI anak Garuda AGB ngumpul-ngumpul gitu kan nanti gua ikutan gitu kan kita ngobrol-ngobrol tuh nanti banyak dah kangen Kego ya Kego is back Bang Adam aja walau sibuk hmm gak mau ngarepin lagi deh kenapa karena Bang Adam juga sibuk banget kan terus dia waktunya juga udah susah gitu udah punya channel sendiri pula gitu kan udah lupa mah Bobokul TV Bang Adam mah gak apa-apa collab sama siar dalam gelap Kak Bo itu apa tuh siar dalam gelap boleh tuh nanti DM-DM gua aja bro tau-tau aja bisa deh aja collab gitu kan oke Kak Bo artinya sekarang banyak yang mundir lagi nih bahas dong pelan-pelan sih aku kayak gak sebenernya mau dibahas tapi gak enak sih Merapi ada di YouTube gak ntar ada-ada tenang tapi uploadnya mungkin minggu depan ngumpul di Aion Tanjung Barat ya Bang ngumpul apa nih tempat aku emang deket sama Aion Tanjung Barat sih Kak itu ya ke gedung DPR itu udah ke gedung DPR MPR udah nanti itu kita collab sama scary things nah sama scary things jadi tungguin aja lah nanti ada tapi kayaknya di noise deh menunggu Adam Seppel gak akan ada gak akan ada itu bercandaan kayak Bo masih suka MC cover dance udah jarang sih kalo dance cover sih ya karena sekarang yang lagi rame tuh event-event Jepang ya gak sih Bang di Kalibat aman gak so far aman walaupun kemarin-kemarin sering banyak yang ngetok-ketok tapi kita cuekin aja guys Kak Bo poster GDA yang gede dong mau ditempelin tembok rumah yang wanted ya tulisannya Kak Bo kalo ke gedung Padang kabarin ya aku orang Cianjur nih wah bro lu yang nge DM gua gak sih bro yang orang Cianjur ya kita rencana tanggal 16 bulan Juni sih pokoknya minggu ketiga lah minggu ketiga iya minggu ketiga bulan Juni pokoknya belasan pokoknya tanggal belasan itu kita ke sana tapi survei dulu gitu mungkin lu lu gak salah pernah DM gua tapi belum gua baca ya lupa deh Singapur hadir bang sehat selalu halo Singapur sekarang di Kalibata nih Kak yoi di Kalibata kenapa Kak suka megang rambut ya Kak yoi karena rambut gua tuh belum di styling jadi gak rata gitu loh guys tuh kan jadi itu gua bo karena punya unyeng-unyeng disini bolong kan jadi jelek jadi harus gua giniin ayo coba merch tambahin dong katanya sering kesabar di kuburan sering kesabar di kuburan ah maksudnya setan minder kalo di gedung DPR uh disitu banyak bro sumpah itu konten mencenangkan banget sih sumpah itu kayaknya bakal iya bang gua yang DM ya obat mata minus liat foto Aileen coba ada pembuktian terka gambar bagi yang bisa ETI kalo gak salah udah banyak deh yang ikut ETI bareng juga rindu Bobokul TV sun 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 doain aja ya Bobokul TV is back bang bahas nabi aduh serem bro akhirnya kekediaman janda idaman Kak Bow siapa janda idaman spill DPR intinya sih gedung DPR-MPR itu ya apa ya ada demonnya lah poinnya aku pernah gak C Aileen marah karena Kak Bow suka gangguin pernah sering dan marahnya tuh bukan marah bercanda tapi marah beneran bayangin aja lagi main werewolf gitu ya terus kan dia dibunuh mulu jadi kita main berapa game lah banyak 5 lebih lah 5-6 game dia selalu dibunuh paling awal akhirnya terakhir-akhirnya dia ngamuk beneran eh ada not that yeay minggu depan ke Bandung kabur harus ringin live ya kalo ada yang nonton dan masih ada yang mau dengerin sih gak apa-apa ya ini karena lagi gabut aja gak ada yang bisa dejak ngobrol ya Kak Bow gak ngikutin filter IG janda idaman oh janda idaman yang itu siapa ya janda idaman yang paling suka siapa ya aduh saya tidak suka janda saya sukanya daun muda Bandung kita yoi tapi agak magar juga sih sebenernya cuma semalem doang ya tapi ya udahlah ya semoga gak macet di jalan karena itu kan long weekend ya wah gila sih kalo gue gak kayaknya gue harus siap bantal tidur deh kayaknya ya biar tidur jalan sama antimo tiba-tiba udah nyampe sudah nyampe gitu kan pake lip kit apa aku pake foam tapi botolnya lagi hilang pokoknya foam ini yang rasa lain nih agak kurang enak sih yang ini sih Kak Bow aku ngefans sama Kak Bow gathering elf suku wih dih lama banget elf suku Findo tahun 2017 oh yang 2017 aku kira suku Findo yang di tahun 2012-an gitu lebih suka pahayam atau dada? dada dong karena lebih banyak isinya kalo paha sih sebenernya lebih enak ya tapi karena saya kaum hemat kaum menang mending jadi mendingan dada gak nonton konser juga enggak aku lebih suka musik-musik indo guys sebenernya apalagi payung teduh gila gua ngefans banget tuh payung teduh kasyar coba gangguan apa aja yang kawal bersama tim dia kalo gangguan yang paling sering tuh ya sebenernya ya itu tuh lebih ke arah kayak eee bisikan sih itu paling sering kayak kayak lu negatif banget terus kayak apa ya pikiran lu dibuat negatif gitu loh itu yang paling sering sih negatifnya tuh kayak lebih ke jadi self-improvementnya itu tuh gak improve-improve abis makan pizza terakhiran bang Adam kenapa pada sakit banget bang bisa jadi kabur kabur cara ngurusin rambut biar kece gimana gua aja rontok rambut bro hai kabur salamkan akal lo harus di request dan aku kelimu tuh nah aku baru denger tuh bang ada agenda bahas kerajaan di Indonesia gak ada 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 tapi kayaknya tuh sejarah deh jadi pusing banget bahwa ambisi ambisinya dikecilin dong udah dua member yang nyinggung tuh capek gua tuh malah mau gedein ambisi lagi guys karena ambisi gua tuh udah hilang semenjak dikasih tau bang Adam bang kurangin ambisinya gitu kan jadi gua mengurangi dan gua ngerasa loss aja jadi kayaknya gua harus gedein ambisi gua lah gitu ya kawul setelah kena liat berpengaruh gak dalam hidup menurut aku kalian tuh saling melengkapi ya dari berbagai aspek berpengaruh lah salam buat bang Adam ya bau ngefans banget siap ajak om kau kak bau bahas sejarah nah aku gak tau tapi intinya tim noise udah bilang sih nanti kalo memang tim PTJ ke Jakarta mau sekalian collab sama DA doain aja kita collab lagi yang langsung ketemu gitu kan seru kok gak live streaming di youtube soon lah ya jeselin bisa diajak collab bisa jadi nanti coba aku tanya aja jeselin ngambek Chris lagi ngambek tau belakangnya putih putih iya ada yang nonton kali ada yang kepo hello Sylvia oh there you are something still and stare you only everything gets a blurry all I want is just to stay collab sama Risa Saraswati youtuber-youtuber gede agak sulit sih sebenernya ya doakan sajalah ya yang paling sabar diantara kalian berlima siapa bang Adam emang berambisi untuk apa ya berambisi untuk apapun itu bro untuk sukses gitu kan kak Coldplay kubu mana kak gak tau aku pernah liat collab sama kak Ryo Ikiyoshi halo halo ada pitri mother lagi dong mother how are you today mother kayak SGN aja itu kontennya bang Adam halo kak Bo di Kalibatani halo Winda nama panjang kamu bukan Winda Basu Daerah kan dia collab sama Frisley Haselin kak Bo oke siap doakan sajoh yo kurang-kurangin kak Bo makanya biar Chris gak ngamuk kurang-kurangin apa nih tadi bisikan real suara sama pikiran aja bang suara di bukan di pikiran sih di hati sih itu berasa wad nyanyi lagu Jimin kak Bo waduh udah lupa liriknya kak jangan collab sama Frisley tidak akan tidak akan kayaknya Rothschild kapan Rothschild soon sih nanti kita coba deh kelombok kak buat liburan pengen sih bahas mitologi Yunani bakal sambung mana kemana nih pasti iya sih bang live di tiktok jadi duit bang gua rencananya pengen bikin short content sih kalian punya ide gak gua bikin short content apa ya gua udah kepikiran gitu kan bikin short content nanti isi apa temanya adalah suka duka punya temen indigo suka dukanya punya temen indigo ada beberapa sih enaknya punya temen indigo ya tapi ada kok gak enaknya gitu kan antartika wah tuh antartika ini sih aduh ada nyokap gua lagi ibu keluar ibu hahaha gak bawa kapan ETI ke daerah timur Indonesia timur Indonesia mana sih oh boleh sih kali mungkin segitiga masa lembo itu sih kayaknya seru banget konten jadi extrovert di jaman sekarang setuju antartika part 2 soon 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 apa yang gak enak yang gak enaknya ya jadi lu gak bisa bohong guys sama mereka-mereka guys gak enaknya itu guys karena hati tidak bisa berbohong gitu kan jadi ketika kayak ya gak apa-apa gak apa-apa gua setuju gak setuju tapi dalam hati gua gak setuju itu ketahuan gimana bapukul tv kak nanti kita obrolin minggu depan nah gunung padang kak gunung padang bulan depan kita langsung otw gua sih pengen banget ya dia tuh penelusuran ya tapi kayak bro willy jaceline aileen kan agak susah gitu kan kalau mau lapangan gitu kan iya gitu kan gua kan sama bang adam rock n roll sulitnya dia saya tau penelusuran tuh apalagi kayak ya willy jaceline aileen tuh gak bisa tidur diatas jam 12 lah intinya gitu kan jadi kayak gua agak kesulitan disitu sih sedangkan kalau mau penelusuran ya paling enak malem jam 11 kalau jam 7 jam 8 ngapain gitu kan setan-setan juga belum keluar wow gimana kabar Alhamdulillah baik kemarin episode macu picu yang ada portalnya ada di komek Doraemon mereka bakal bisa jadi live dong kak penelusuran kan siap gak bisa tidur malem ya enggak gua wanim Yu-Gi-Oh kubu kiri kan itu Mesir banget sebenernya kalau menurut gua ya kalau gua pikir-pikir pakai otak ya Yu-Gi-Oh itu tuh ya mereka cuma meneliti memang konsep dari timur tengah itu sih ya gua gak tau karena dari pembahasannya gak terlalu yang kayak Naruto lah kalau lu nonton SGN kan tuh bang adam bahas kematian mohon khusun ada tembok tinggi di bawah laut wti kesana namanya apa tuh kak patung malaikat di Rusia kak bro Willy udah pernah buat kok kontennya short kontennya dan itu kayaknya bukan deh anyong aja sih yuuu anyong juga aku aja sih rasa opah rasa opah kan i will never own my love gak bisa tidur malem yaudah tidur pagi aja bos kalian ya kalau aku sih sering mereka gak bisa gedung menara saida dong kan deket tuh sama kalibata ini keliatan kalau aku lihat kaca jendela keliatan menara saida ipad the go2 di ipad the go2 pasti ada bocoran masa lembo kapan kak belum tau sih halo bau mata kayaknya lelah banget bukan lelah bro mata begadang bro mending pindah online ke tiktok kak maksudnya bau lagi bete ya ya kalau saya tidak bete saya tidak live instagram tembok tinggi di papua utara kak tapi namanya lupa nah butuh namanya gabut bang yoi gabut live berapa lama bro sampe gua lagi nungguin tukang laundry kapan perang sama yang ijo ijo kak bau belum tau dapet duit kak gif oh mendingan youtube saya terus bro kapan bro penelusuran bro tapi susah nih anak-anaknya nih puyeng gua juga nih ngurusnya nih kalau untuk penelusuran bang ada aneh menjadinya black lover itu antarisa di bener-bener gitu nama-namanya oh tau tau gua ngikutin kok kakak mirip rafael anjay blue osaka mana aja lu sombong banget padahal rumah deket gitu ya kak bahas lagi lady gaga dong apa yang perlu dibahas tem tem kayaknya lady gaga udah fix kubuk kiri sih tembok di lotopo lagi viral oke nanti kita coba healing dulu bang minggu depan tuh sama anak-anak the clients father father masih hidup gak menurut lu bang udah gak lah ayo aja lah gimana kalo sama gua dulu bro gua ngikut aja lah dulu lah kemana lah eh udah lama gua gak penelusuran gitu kan biubobokul tv youtube channelnya dihidupin lagi dong udah bro sun 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 doakan ya next impel daun jakarta apa tuh bro kak bau anjay rafael kenapa hati kenapa hati kecana-cana bang bau ke gunung padang sekalian ke curug cikondang lokasinya deket gunung padang nah kenapa nih ya eh gua kasih bocoran nih kenapa di gunung padang kenapa bang adam tertarik banget sama tim dia ternyata kita nunggu fakta yang kita lihat gitu kan ternyata tuh gunung padang itu tuh bener-bener perubah banget sih guys bener-bener perubah banget malah ya kalo katanya bang adam ya dulu tempat lahir dan tinggalnya si luk itu tuh ada disana gitu katanya siap bro yang deket-deket aja bro jangan jauh-jauh hahaha yang kita kenteng kita perlu selesai sekitar vila ntar k hahaha gua kabur ya nonton gak kabur ke bandung enggak cuma jalan-jalan doang sama the clients sama gang the clients lucifer lahir yoi apa sekalian nyamperin yuja ya yuja ayo meet up yuja mind blowing boom makanya ditungguin aja makanya ee di gunung padang itu kita mau bener-bener da bener-bener samperin kesana karena memang ya deket juga kan cianjur gak jauh-jauh iya sekitaran jakarta di dalam jakarta aja bro jangan di luar jakarta ikut dong penelusuran yaa boleh-boleh aja kalo dari sononya oke gitu kan gunung padang kan lebih tua daripada mesir kan kabo maybe gua pengen ikut sama anak tapi gua lagi kerja waduh itu kan longikin bro boh kalo penelusuran ikut dong gua bagian keserupan boleh-boleh ini Tuan Antagoni siapa sih oh si ibu ya Allah cus lah cus lu yakin lu bagian keserupan kagak enak loh bro eh bu keserupan kalo kata tim detektif astral tuh keserupan tuh jadi media terus sebenernya merugi karena ngerusak badan mau dibersihin pun masih ada sisa-sisanya dan itu makin lebar makin lebar jadinya ya jadi gampang masuk sana sini dari cianjur kota lumayan bang gunung padang sekitar satu jam oh jauh juga ya nanti dah kita ngobrol-ngobrol bro bro lu kenal orang-orang penting disana gak bro gitu bro mungkin untuk diwawancarai atau kuncan sana gitu nanti aik ke rumah gak usah aku penasaran banget sama kak Aileen penasaran apa bro apa yang lu mau tanya soal Aileen gila ini standby di seratus nih serius bang udah ngonten kagak ngonten hari ini libur makanya gua bisa santai-santai hari ini meet up kapan meet up apa nih kak bahas UFO dong keluar dari gunung apa ya susah bang bahas tentang semar dong bang itu Indonesia banget sih sejarah ya kita agak-agak takut sih bahas sejarah bukan kenapa takutnya apa yang dilihat sama histori berbeda nanti kita kena serang bang nama temboknya Jayapurawal oke aku coba google ini Jayapurawal tapi kata tim deha ya sebenernya tuh ya waktu ngeliat peta kalo kalian ikut kontennya ya kalo ngeliat peta waktu di itu nama lefok tuh nama kerajaan di saranjana Papua itu tuh ada termasuk yang titik terkuat juga loh goibnya kuat-kuat disana kak bahas kalo ke gunung padang cianjur nitip beras cianjur yang pulen siap rencana gua cuma mau beli juga episode hari selasa apa kabu tentang episode selasa itu apa ya satankon ya doang udah native love langsung luncur bang sering live ya insyaallah kalo ga gabut kayaknya gua live kalo gabut doang deh sama butuh temen ngobrol gitu kan kayaknya seru gitu kalo ada temen ngobrol kayaknya kalo tim DA perang lagi sama demon perasaan udah lama engga iya sih karena kita lebih banyak main di Indonesia kan dan belum ada kasus-kasus sih yang dimenik-dimenik ya rata-rata nih kalo kita ketemu demon anak-anaknya kayak males gitu kan sering-sering live donasi kayaknya itu setahun sekali aja bro sampe sekarang aja kita udah transfer kan dananya sebenernya tapi kita kayak belum dateng ngasih plakatnya itu loh satu unit bro discord sepi yoi karena tim DA ga ada yang aktif hehehe gua lagi patah hati ga juga sih patah hati karena apa bang ceritain pengalaman horror di apart lu jangan dong karena gua lagi disini sendirian si jidan lagi pergi pernah denger kenalan ibuku disantret orang Papua perutnya sampe pecah buar waduh gua apa benar kata bang Adam dari luat bakal kacau engga cu takutnya dikorupsi apa nih yang dana kemarin tenang kita udah ada sebenernya gua udah ada bukti buktinya sih bukti transfernya itu tapi kayak anak-anak susah aja waktunya untuk ngasih plakat kesananya gitu kan ya coba discord di ramen lagi kak insyaallah frans13 nadia semangat makasih kakak naf kakak frans pengen punya temen indigo banyak bisikan loncat ga di apt sebenernya ga banyak sih beberapa kali ketika gua lagi drog mereka tuh pinter banget sih kalo ngebaca ya hati kita tuh lagi down jadi tuh kenceng banget sumpah itu kenceng banget beda bisikannya tuh beda kayak aduh gua lapar nih beda gitu loh tapi kayak kayak lu abis gimana sih ya kayak lu putus patah hati gitu kan lebih deepnya kayak gitu bisikannya mystery Winchester Winchester tuh apa tuh coba gua cari dulu julie itu kalo ga salah bakal ada hmmm gua ga tau sih gua pengen buat nobar tapi gua bingung ga ada tim yang ngurusnya kita pengen buat nobar ini sih conjuring 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 ya conjuring ngapain studio sih yang terbaru yang julie nanti mungkin ya sewa satu studio gitu kan terus kita nobar kak ga pernah pengen pindah apt engga sih so far nyaman bang dia itu nyestok video sampe berapa hari langsung upload ya pokoknya seminggu konten buat minggu depan rata-rata gitu sih cerita cerita misteri dibalik rumah Winchester anjay pernah dengar tentang rumah Winchester ya rumah yang kisahnya diangkat ke layar lebar pada tahun 2018 ini disebut-sebut sebagai rumah hantu terseram dengan sejarah yang mengerikan rumah yang berada di San Jose California ini memiliki desain mewah dan unik dengan ratusan ruang yang berada di dalamnya kabarnya jumlah ruangan yang sangat banyak hingga mencapai ratusan ini dibangun untuk tempat ratusan arwah yang tinggal di sana oh gua tau nih kisahnya nih rumah yang berada di atas lahan seluas 29 ribu meter persegi ini dibangun pertama kali pada tahun 1884 tapi konon pembangun rumah ini tidak pernah selesai rumah bergaya Amerikan klasik ini disebut-sebut sebagai salah satu bangunan desain paling unik dan gentrik di dunia waduh di jalan rapak itu banyak nah seru tuh Atlantis kayaknya udah eh Atlantis belum sih Insodius ya yuk kita nobar Insodius yuk Juli ya ya gua nyari timnya dulu ya tau-tau aja ada yang bisa diajak kerjasama gitu kan karena sudah tidak ada waktu lagi buat DEA kalo ngurus-ngurusnya sebenernya sih gampang sih ya cuma tinggal apa namanya cuma tinggal booking doang kan booking studio gitu kamu bisa berikutnya suka makan nasi huduk gak waduh kurang tahu bro kamu live merapi kapan tayang minggu depan ya Insya Allah Kak aku ikut dong nobar siap coba cari ritual danau kali kelimu tuh itu ya selain Jawa bang di updatemu udah ada lingkaran energi ya sama Bang Adam CS kagak kagak dibuatin sama Bang Adam kalo katanya tuh gak ada lingkaran energi juga nanti bakal ilang kalo gak di recharge-recharge juga mendingan gak usah kalo kata Bang Adam gitu Moonbin gak jadi di kontenin mungkin soon kapan tuh ke Gunung Padang bulan depan bro balik papan kapan kabo itu banyak makan tumbal kemarin sempet heboh di kota besar kapan featuring Kendari Goib itu kapan-kapan bro kenakan mereka lagi kabo siapa paling telat datangnya buat konten jeselin hehehe sama gue gak ada rencana Fatikan bakal kita kontenin gak akan ada katanya itu rumah kutukan atau rumah tempat persembahan iblis oh gitu ya menarik menarik let's see rumah Winchester ya menarik juga nih udah lama kita gak eti kesini semoga banyak demonnya ya ini pernah dijadikan film ya coba deh nanti aku nonton dulu deh ke Mekah ya serem bu kalo kayak gitu di kontenin salat jemaat gak kemarin kabo so far gak ketiduran bangun jam 1 siang karena lagi insom welcome welcome ini tukang laundrynya gak ada yang dateng eh tidak ke danau kalimut tuh ini aku lagi ngeliat nih Nusa Tenggara Timur NTT lu pengen banget ke NTT ya fokus banget loh itu hanya lu eh bukan NTT ya kabo coba kamarnya nyalain lampu jangan gelap aja tukang laundry tukang laundry lagi liat live nih kabo mukanya capek muka insom fee Ivana Ivana kapan kita ketemu Ivana kita ngobrol ngobrol soal dunia jepangan coba uki prana lewa settingan ya yah gak mau ngejudge konten kreator lain lah gini kalo kita gak mau judge kalo kita gak mau di judge jangan ngejudge duluan poinnya disitu sih so far selama ini dia gak pernah nyinggung-nyinggungan sih kecuali mereka nyinggung duluan karena saya yang ngerem disitu kalo tidak direm hmm kacau suka denger suara desah gak mau di APT nya pernah bro pernah awal-awal banget jadi dulu nih pas gua baru pindah kesini baru pindah ke kalibat ke unit yang gue yang sekarang jadi itu gua mendengar suara begitulah gitu kan terus besoknya gua keluar ya kan mau beli makan ternyata yang keluar bule niger gitu kan wow sama cewek gitu kan Indo tapi ceweknya wow pantesan ya kemarin kencang suaranya hahaha sayang sehat kah waduh anda siapa saya juga tidak kenal mangin-manggil saya sayang ke Vino ya kak bu ke Bandung tanggal berapa sama kemana bang pas long weekend ya tanggal berapa sih pokoknya hari Jumat hari Jumat sampai hari Sabtu doang ya ya Nat ya cuma semalam doang itu juga aku diculik sama anak-anak the clients the clients tangerang nih kayaknya ya weh tumen disini live nya yoi bro biasanya kalau live di da tuh kalau lagi pengen ada suatu yang disampaikan aja mati lampu itu kak bu enggak enak aja gelap-gelap yang mau pakai efek kok efeknya enggak ada ya efek live tuh enggak deh yang bener biar enggak keliatan bapuk banget gitu muka kayak gini lah nah kan enggak bapuk-bapuk banget muka ya nobar di Semarang kak jauh semoga kita investasi diberikan rezeki buat ketua amin 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 senang banget teman amat senang amat tempur enggak juga sih saran buat kita nih adakah tanya ke tim DA bro saran dari gua tidak ada apa-apa Risma Gumila weh bro Risma wah halo bro kabur bahas selanjutan Black Dahlia dong karya kayak what's really happen cobalah nanti ya Black Dahlia ya kayaknya bagus juga untuk kita bahas lagi tapi balik lagi dong ke Hotel Cecil ya bayar apa nih tour bareng ke Gunung Padang bareng the clients jangan bro mau buat konten takutnya nggak fokus susah anak-anak susah mau enggak bahas jembatan Overtune di Skotlandia jembatan Goldbroke atau Emily kau enggak kepengen kah ATI juga penasaran gua speknya enggak bisa bro jadi setiap manusia tuh ada yang speknya untuk ATI lo harus bisa konsentrasi gua orang yang enggak bisa konsentrasi tipikalnya jadi sulit untuk ATI ATI udah pernah nyoba ATI bang? belum pernah nobar di pekan baru kejauhan bro pekan baru bro mahal di ongkos itu bukan di tiket all I want is just to stay ATI ke Semeru Kak boleh boleh Semeru ya let's try right no entah belum tahu tapi kalau misal lu bisa konsent apakah bisa misalnya mungkin bisa Hai Delinda apa kabar Del nama kamu siapa sih? Delinda kan Delinda kan nama panggung Delin ke Samerinda bang nanti 200k hijau hijau nggak Kak? boleh boleh semoga ya tapi perjalanan masih jauh bro 70.000 subs lagi bro meet up Depok Bogor kejauhan nggak nonton suka bang? tidak karena kurang suka Kak Bo itu CLN memang sering tersesat atau gimikah? bukan emang sering top atau bottom Bo anjing gua normal wey normal masih 2N cewek gua Kak Bo pernah ATI di jembatan Korea itu nggak pernah kok 500k hijau hijau kelamaan itu bro masukkan bang series ATI ke kerajaan di Indo-Indo Kak Bo Mylan Serus hamil 17 weeks anak Bang Adam kah? waduh saya tidak tahu kayaknya itu mustahil juga lmika Sidhu Arjo hadir wih halo Sidhu Arjo ATI ke Po Tosan Gunung di Cina tempat bersemangat Dewi Kuan In waduh bahas Masa Limbo segitiga bro versi Indonesia itu udah masuk jadwal kok tenang aja ijo-ijo sama waduh gua lagi nyari juga sih bro mungkin kalian punya kenalan gitu ya yang ngerti secara deep gitu kan tentang ya ijo-ijo itu gitu kan kita pengen tahu gitu dari yang orang-orang tahu tuh sebenarnya apa sih sejarahnya aslinya kayak gimana sih ada berapa banyak gitu loh kalo ada yang tahu sih boleh juga sih ada yang ngecat siapa ya kabur semuran sama aku seriusan aku udah tua loh aku tiga dong kabur asli mana darah aku tuh Jawa Sunda Jawanya tuh Kediri Sundanya Banten di Indo ya channel siar dalam gelap penasaran coba gua cari dulu deh siar dalam gelap siar dalam gelap gede gak channelnya biasanya susah kalo channel gede-gede diajak collab waduh sulit ini man saya no comment kalo konten creator lain gitu ini member DA gak ada yang ikut manteng ini kagak ada tumben nge live yoi bro lagi mah gabut gua bro Bunda lo keliatan kayak dibawah 30 bang yoi kan ajusi rasa opa bro katanya hijau hijau itu na wang wulan kak banyak yang bilang na wang wulan tuh apa na wang wulan kabur bang adam suruh nerawang bts sama jenny kepo kabur ada rencana itik amazon ada fans to payada collab sama Mongol wah susah bro bukan susahnya gimana ya lebih karah tuh percuma akan cuma ada adu argumen dan ujung-ujungnya gak jelas pasti kalo bisa jangan Jumat soalnya cuma buka dari jam 1 siang sampai jam 5 sore kalo mau hari lain hah oh dia itu kayak area nya tuh tertutup gitu juga bro ya nantilah kita DM-DM'an nih bro ya biar tau bukan gambar tapi Alhamdulillah maaf auto type kabur spill lagu artis yang penyembah kubu kiri kan waduh saya kurang tahu guys gak sejalan ya gak sejalan gimana nih gak meet up ke si duarjo kak boh penasaran ketemu langsung sama tim deha ya doain aja lebih satur ya se-Indonesia gitu gen kak boh semangat siap Vika makaci Vika yang cerita Jakarta Rob itu loh kak TS masa gak tahu boh TS itu apa Travis Scott gue udah shalat isah belum 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 maghrib jujub ya apa kabar om hawa hatam hijau hijau susah mah kalo om hawa sama youtuber sama youtuber besar mah susah halo Gaby Dulu 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 sebelum kenal deha kok kak kok kagum dengan gini om itu dia makanya tidak tidak boleh yang aneh-aneh baso mercon baso urat baso urat oh baso urat dong kapan kita konten penelusuran kak boh belum tahu nih bro nah anak deha tuh susah banget Trianomali tuh susah banget diajak mau-mau aja tapi kayak waktunya gitu loh yang susah kanjeng bundara tuh mas keturunan darimu nama masasika masasika hai kak boh apa kabar halo juga halo El El apa kabar El yoi udah lama belum tahu nih koroynya sedangkan Yerokidol penasaran dari Jin itu menurut yang saya iya begitu tapi selama ini yang kita rasakan intinya mah negatif nyanyi dulu kak nyanyi apa sibuk apa El sekarang El kalo susah duet lagi aja sama Bang Adam malah dia yang susah udah punya channel sendiri kan udah cuan juga udah terkenal juga kan Bang Adam kali collab-collab sesekalilah bisa sama Bang Adam cuma cuma Bo nggak ada Bang Azam dan tau nggak orang yang ngaku si suaminya itu akhirnya meninggal juga saat menangani kasus saya waduh 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 gua di Coldplay paling suka laku Viva La Vida tapi sedih sih sumpah nggak dapet tiketnya masih berdoa bisa ada day itu ajak live ke Adam kak Bo Bo SMA nya di Depok ya bukan ya gua deket-deket Depok sih jaga karsa beri gift tau beri gift nggak lulusan 2007 bukan 2009 eh iya 2009 2009 2007 gila tua banget gua ya dan itu guru dari mantan apa nih sorry sorry gua lagi baca chat tadi padahal kangen kak Bo Bang Adam bahasa idol Kpop secret romance nanti lah ya yang Jenny sama itu gua coba tanya Bang Adam lah ya Jenny Taehyung ya SGN membernya 2600 buset banyak banget 260 juta perbulan yoi kaya banget ya Ngomong Adam dipotong YouTube 30% masih ada 70% nya kan tuh berapa tuh 260 ya 150 jutaan lah perbulan wih kenceng banget ya Ngomong Adam bawa SMA 97 beri gift yoi nunggu bulan terakhir sebelum hari H ya padahal kangen bawa SMA Bang Adam kapan tour ke Jogja Bang belum tahu guys cuman makanya menurut aku makasih KIDC sedih sedih gak Bang member dia pada bikin channel masing-masing ya dibilang sedih sih sedih tapi mau gimana lagi guys itulah pentingnya MOU sebelum kita memulai sesuatu ya guys kabu offline event lagi guys doakan seru tuh pas di noise space yoi bro doain aja ada lagi bro yang lain pada ke klien cuman bro yang live hibur kita ya guys banyak cewek yang suka buset ya hati bro masih doain cewek ini tapi Kak Jesselin belum bikin konten sendiri Jesselin sama Willy sih kayaknya sih bakal tetep stay di TA aja deh dia bau juga bisa amin 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 halo bro kenapa gelap-gelapan lebih enak aja bro kerja tuh lebih fokus gitu kan amin lu reporter berita atau gosip boh lebih ke arah entertain sih Reza rahasia gua temenan sama Reza rahasia tapi dia udah di Bandung jadi agak susah ngajaknya lagi dulu kan Reza rahasia itu ada di Depok ya jadi masih gampang tuh collab sama bro Reza sekarang agak susah sih sumpah daripada bikin channel masing-masing kenapa nggak bikin sub konten di DA awalnya niatnya gua gitu bikin konsep tapi namanya juga manusia punya ego masing-masing kan ya gitu jadinya yaudah mereka pengen dan besar apa namanya pengen punya konsepnya masing-masing yaudah ketimbang DA pecah ya nggak kabur bahas rumah Emityville udah pernah coba cek lagi deh di bawah-bawah sepil cara jadi pacar kakak yang serp di hati gua dah pokoknya itu lu juga aktifin channel sendiri Yoi nggak mau kalah cuy jangan bubur kalau udah keceh kiamat sih pasti nggak gitu loh anjay emang kita apaan guys udah susah udah nggak bisa bikin ya bikin perjanjian mah udah tapi kan gentleman doang gentleman agreement aja baru-baru kita nggak ngerekam video bro bang kenapa dengan nggak sama lo aja DGN DGN apa DGN kabur harus ke Labuan Bajo pengen banget sih itu destinasi impian gua juga ke Labuan Bajo itu DGN itu kan bisnisnya Bang Adam sama temen-temennya intinya sih gitu jadi DGN itu kan bermula dari bisnis apa gitu ya gua lupa gitu kan yaudah akhirnya mereka berubah ke digital agensi gitu lah ini Maman Sun resek juga nih coba bahas Mustafa Kemal Artavaruk bang waduh apaan tuh Mak Boy ditanyain Maman Sun jadi Bo bukan temen Adam kok nggak diajak Gak nggak diajak gua Bang Adam tuh pengen apa punya konsepnya sendiri gitu biarkanlah Bang Adam berkreasi Wah live gua berakhir 30 detik lagi emang sekarang udah nggak bisa sejam lebih ya yaudah guys thank you banget yang udah nemenin saya live hari ini thank you so much sampai jumpa di konten-konten berikutnya magabut saya berakhir semoga malam ini nggak terlalu magabut sampai jumpa Bo pernah jadi MC macem-macem pernah jadi macem-macem bye-bye semuanya